JAKWI RADAR Dalam rekaman video tersebut, tampak ketinggian air bervariasi, mulai dari yang terdangkal hingga yang terdalam seukuran lutut orang dewasa. Di belayak Kelurahan Panggung Kecamatan Tegal Timur Kota Tegal misalnya, banjirop mengenangi ratusan rumah, ketinggian air sekitar 75 cm atau setinggi lutut orang dewasa. Menurut tokoh masyarakat setempat Risenanto, banjirop kali ini merupakan yang terparah dibanding sebelum-sebelumnya. Air mulai naik sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat dan di wilayah itu ada sekitar 250 unit rumah yang terendam banjirrop kali ini. Dari total jumlah tersebut, 90% sudah sampai kemasukan airrop dengan ketinggian bervariasi. Ya kejadian ini ya baru dua kali yang parah. Jadi dulu tahun 98 bulan Agustus kira-kira tanggal 10, itu karena tanggul sungai Ketiwon atau Kalikung itu jebol, baru dampaknya ke wilayah Pantura, Jalan Martoloyo Utara, Baru Banji. Dan kalau ini karena ya bencana tetap jadi maklumi karena musibah alam, airrop yang terlalu tinggi. Jadi depit air ini lebih dari 11,5. Jadi berdampak ke masyarakat wilayah sekitar pandai utara ini. Kondisi sama juga dialami warga desa Randusangakulon, Kabupaten Rebes. Banjirrop di desa tersebut meredam ratusan rumah sejak Senin pagi 23 Mei 2022. Bahkan hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat, bukannya surut banjirrop yang terjadi justru semakin parah. Kepala desa Randusangakulon, Avan Setiono mengatakan banjirrop yang terjadi kali ini paling parah. Menurutnya, selain meredam rumah warga, sekitar 800 hektare tambak juga terdampak banjirrop kali ini. Akibatnya, kerugian yang diterita akibat banjirrop ini ditaksir mencapai miliaran rupiah. Sementara itu jak beradar, akibat banjirrop yang terjadi, sebagian warga terpaksa mengusik ke tempat saudaranya yang lebih aman. Warga berharap pemerintah bisa melakukan penanganan yang tepat, supaya bencana banjirrop dapat diminimalisasi. Teguh Muciarto, Edi Sulastro, Radar Tegal TV Jangan lupa subscribe channel Radar Tegal TV agar tidak ketinggalan berita terbaru.